Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API meminta PT PLN untuk memangkas tagihan listrik yang dibebankan pada industri tekstil dan produk tekstil sebesar 30%. API menyebut pemangkasan tarif listrik bertujuan untuk menjaga kelangsungan industri tekstil dalam negeri. Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API meminta PT PLN untuk memangkas tagihan listrik yang dibebankan pada industri tekstil dan produk tekstil sebesar 30%. Hal tersebut tidak asari industri tekstil dan produk tekstil yang masih kesulitan karena turunnya permintaan ekspor yang belum pulih terutama pasar Amerika dan Eropa. Menurut Direktur Eksekutif API danangkirindrawardana jika permintaan tersebut disetujui maka akan menghemat biaya produksi sehingga pengusaha bisa lebih banyak mempertahankan pegawainya untuk tetap kerja. Kami berharap 30%an lah nanti kita ya jadi jangan sampai PLN juga rugi. Tetapi saya lihat PLN kan bukan BUMN yang rugi. Tahun kemarin keuntungan mereka 14,1 triliun. Luar biasa dong untuk sebuah BUMN. Tapi menarik keuntungan dari industri yang sedang mengalami masalah, private industry yang sedang mengalami masalah kan sebenarnya kurang value juga. Maka kita harap PLN sebagai badan negara juga membantu disitu supaya kalau kita hemat di ongkos listrik kita bisa mempertahankan lebih banyak pegawai untuk tetap bekerja disitu kan. Sebelumnya Asosiasi Pertekstilan Indonesia memperkirakan ada 12 ribu karyawan tekstil yang akan terkena pemutusan hubungan kerja pada kuartal ketiga tahun ini. Kondisi tersebut terjadi akibat perlambatan permintaan pasar global dan serbuan produk impor ilegal. Dari Jakarta, Heru Triuniarto, IDX Jeng.